Intro Torekoh Mutabaruh Itu pada dasarnya Adalah Torekoh Yang tersambung Sanatnya Kepada Rasulullah Sallallahu Wa'alaikum Melalui beliau Menafima dari Malaikat Jibril Malaikat Jibril Dari Allah Subhanahu Wa'alaikum Torekoh Ada banyak macamnya Tapi Ya Yang dimaksud dengan Mata Baru adalah Torekoh Yang sangatnya itu Sampai kepada Rasulullah Sampai kepada Malaikat Jibril Sampai kepada Malaikat Jibril Oleh Sejumlah manusia Torekoh Siddhia itu Tidak ada sanatnya Nah ini simak Mari kita sama-sama menyimak Tentang Sanat Torekoh Siddhia Coba setelur bisa membuka Kitab Malaikat Jibril Malaikat Jibril Malaikat Jibril Malaikat Jibril Bin Isa Binti Dini Malaikat Jibril Dinamakan Siddhia Jadi yang mengatakan itu bukan Sahmok Tarih Amin Jadi yang mengatakan disini adalah Tarih Malaikat Jibril 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 Jadi Torekoh Siddhia itu Sangatnya itu Dilihat Sampai Sampai Syaikh Toifun Bin Isa Adyajir Al-Bushtol Itu dinamakan Torekoh Siddhia Lebih lengkapnya Lebih jelasnya Khusafik akan memberikan seluruh sana Yang hubungannya dengan Torekoh Siddhia Semoga benar Khusafik Sepenar Sampai Khusafik 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 Ini Silsilah Silsilah Torekoh Siddhia Melalui Sahbazaman Al-Farisi Sampai Pada Sehman Al-Qurdi Al-Irhi Dari Kitab Telur-Uru Yang pertama Adalah Al-Qurdan Yang kedua Jibril Al-Salam Yang ketiga Muhammad Rasulullah Sallallahu 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 Yang pertama Adalah Abu Bakar As-Siddiq Raudullahu Yang kedua Adalah Salman Al-Farisi Raudullahu Yang kedua Adalah Qosim Bin Muhammad Bin Abu Bakar As-Siddiq Raudullahu Yang ketujuh Imam Jafar Sallallahu Siwa Sayyidina Qosim Bin Muhammad Bin Amibad Bin As-Siddiq Nah Ini Dinamakan Tauri Oksid Ya Jadi Dari Nomor Satu Allah Terus Jibril Abu Muhammad Abu Bakar Salman Al-Farisi Qosim Bin Muhammad Bin Abu Bakar As-Siddiq Itu Dinamakan Tauri Kosid Jadi Disini Ya Kalau Menurut Sebenarnya Siddiq Siddiq Yang Duk Muntah Baru Pembuatan Padahal Ada Silsilahnya Gitu Ini Di Apun Dikam Menurut Walton Faktanya Jadi Bukan hanya Metafakta Tapi Menterbang Anak Biar Apa Biar Masyarakat Indonesia Tercerahkan Dan Bukan Malah Tercerai Beri Itu Yang Barai Itu Barakat Dron Yang Seperti Itu Ya Yang Suka Mencerai Berikan Umat Tapi Nggak Pernah Memberikan Solusi Yang Terbaik Untuk Umat Yang Terbaik Tapi Disini Saya Tertanggil Untuk Mencerahkan Setulur Setulur Yang Ada Di Dalam Nubil Maupun Ada Di Luar Terus Saya Lanjutkan Yang Nomor Tujuh Saya Saya Abiyajit Taifur Bin Isa Bin Adal Bin Saus Al Bustami Saya Abiyah Asam Bin Ali Bin Abiyah Jafar Al Morkoni Saya Abiyah Ali Al Fadol Bin Muhammad As Fusi Al Farmali Saya Abiyakub Yusuf Al Mahdani Itu Sampai Disitu Itu Dinamakan Torekoh Abiyah Abiyah Jadi Torekoh Jangan Dua Itu Dinamakan Torekoh Abiyah Syekh Muhammad Al Anzali Faklawi Syekh Ali Ar Rumaytani Al Mansur Bila Azizali Syekh Babes Sama Syekh Amir Ulani Ibnu Sayyid Hamzah Sampai Itu Dinamakan Torekoh Al Wajah Qiyah Al Huwa Al Wajih Qaniyah Terus Yang nomor 17 Syekh Muhammad Al Naksabadi Bin Muhammad Bin Muhammad Sarif Al Husayn Al Angsi Al Bukhari Syekh Muhammad Bin Alaidin Al Atori Syekh Yaqub Al Jargi Sampai Setu Itu Dinamakan Torekoh An Nasa Bandiyah Syekh Nasur U Bila Sayyidilah Al Akhrar Asyam Al Kodi Bin Mahmud Bin Syihab Dinn Syekh Muhammad Azza'id Syekh Darwis Muhammad Asyam Al Kodi Syekh Al Khawad Syekh Al Angkali Asyam Kodi Asyam Muhammad Al Baqi Billah Sampai 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 Dinnamakan Torekoh Akhrar Yaq Tadi Teruskan Lagi Asyih Ahmad Al Faru Asyir Kiri Syekh Muhammad Mahsum Syekh Syekh Udil Syekh Nur Batwani Syekh Habibullah Jani Jalani Syekh Syekh Abdillah Andahlah Andahlawi Itu dinamakan Torekoh Ujad Dadyah Asyikh Khalid Triyantin Asyikh Usman Syur Jumillah Asyikh Umar Al Khot Bul Irsad Asyikh Muhammad Al Kodi Al Ibiri Itu dinamakan Torekoh Oli Diyah Jadi Sekali lagi Sidikyantum Tampak Atau Tidak Itu Bahwa Sidikyantupun Adalah Adas Silah Torekoh Sampai Nasab Rasulullah Itu Yang pertama Itu Adalah Dari Salman Al-Sahri Sampai Pada S.Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Ibiri Al-Ibiri Ya Berkitab Yang pertama Adalah Allah S.Muhammad Al-Ibiri Supri Al-Ibiri Salman